Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawangsa, Rabu pagi menghadiri harlah muslimat ke-78 di City Forest, Kejamatan Sumber Sari. Dalam acara yang diikuti ribuan peserta se-XK Residenan Besugi ini, Khafifa mengajak muslimat meramaikan tempat pemungutan suara, serta menciptakan suasana yang kondusif saat mengikuti momen pemilu 2024. Ribuan anggota muslimat NU, se-XK Residenan Besugi, tampak memadati City Forest, Kejamatan Sumber Sari, hari Rabu pagi. Seluruhnya hadir secara khusus dalam rangka pengajuan akbar memperingati harlah muslimat ke-78. Hadir langsung dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawangsa, serta pendakwah nasional Kusmiftah. Acara diawali dengan isti gosah bersama yang dipimpin oleh Gubernur Khafifa. Mereka berdoa agar Indonesia aman dan damai menjelang prosesi pemilihan presiden yang akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Tak lupa, Kusmiftah juga memberikan tausia agama dan doa agar proses pemilu berjalan lancar, serta melahirkan sosok pemimpin Indonesia yang amanah. Bagi pekerjaan yang kita harapkan bisa memberikan peluang saya aman, jame, dan kondusif bagi proses yang akan kita lakukan bersama pada tanggal 4.10 yang akan datang. Tapi ini bekerja maksimal, pandas bekerja maksimal, tapi kalau harus ada yang berkongsi ini dengan doa, dan itu salah satunya yang kita lakukan pagi hari ini di Sipipres. Pasar Mura sendiri itu berjara apa? Pasar Mura ini update-nya mungkin ke kasus merindik ya. Bersatu September kita melakukan Pasar Mura. Selain doa bersama, acara Harlah Muslimat ke-78 juga diisi dengan Pasar Mura dan Stan UMKM yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, serta kebutuhan masyarakat lainnya. Harga yang dipatok pun cukup murah di bawah harga pasar. Di bukanya Pasar Mura ini disambut baik oleh peserta Harlah. Mereka tampak memborong sejumlah barang kebutuhan pokok, utamanya beras dan minyak goreng, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Acara ditutup dengan penyaluran zakat produktif kepada pedagang UMKM yang hadir. Dari Jumber, Yudhisa di Jumber 1 TV melaporkan. Halo warga Kabupaten Jumber dan Lomajan. Pemilih serentak sudah semakin dekat. Segera pastikan pilihan Anda. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Anda akan diberikan pilihan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna kuning untuk DPR RI. Cari partai Golkar di pojok kanan atas. Kemudian, Coblos nomor urut 1, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi. Bangpur jelas, Jumber Lumajan Sejahtera. Imam Gozali SPD, nomor urut 2. Bukan segedar urusan sesaat, melainkan untuk yang bermanfaat. Dari hati Nurani bersama Imam Gozali. Jangan lupa Coblos nomor urut 2. Pilih kertas warna hijau untuk DPRD Kabupaten. Cari nomor urut 10, Partai Hanura. Kemudian, Coblos nomor urut 2, Imam Gozali. Sat-sat, tembus langit. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Kenali nih, Jumantoro. Caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jumber, dan Lumajan. Saat di TPS, cari surat suara yang warnanya biru untuk DPRD Provinsi. Cari Partai Nasdem melalui Coblos Jaleg dengan nomor urut 6. Ingat, Coblos nomor urut 6. Berjuang bersama petani. Saatnya petani bangkit dan berdaya. Mohon doa restu dan dukungannya. Aku NU, Aku PKB Jangan lupa, datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Buka surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian, cari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu, Coblos Jaleg nomor 5, yaitu Ahmad Faijus Ujai, SOS MPA. Mas Fai, no longi, no penny.